Pada ahad 7 Juli 2024 kemarin, PT Kreasi Prima Len atau PT KPN menggelar Grand Opening Perumahan Pesona Prima 8 Banjaran. Acara ini memberi semangat dan harapan baru bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bergabung dengan Rekan Kami Igun Ruhiat yang berada di lokasi acara. Terima kasih Rara Putri dan Wadiah Balat Info Burinyai. Saya kemarin berada di perumahan Pesona Prima 8 Banjaran, di mana Grand Opening baru saja berlangsung. Acara ini ditandai dengan pelotongan tumpang dan pelepasan balon ke udara oleh Direktur Utama PT KPN, Insinyur Haji Hadiana, bersama Komisaris Suparno. Tidak hanya mereka, acara ini juga dihadiri oleh Camat Banjaran, Kasta Wiguna, dan Ramil 2409 Banjaran Kapten Infantri Asep Saripudin dan Kapol Sek Banjaran Kompol Heri. Mereka semua menunjukkan dukungan penuh terhadap proyek ini. Bahkan, Sekdes Kiangroke, Aridah Lan Masyuri, juga hadir mewakili Kepala Desa Kiangroke. Sejumlah pejabat bank dan notaris turut hadir, seperti brand manager BTN Syariah, Feri Desprida, perwakilan dari PTBS ITBK, Wis Yuli Novita, dan notaris Sopianti Haris Kartasasmita, dan sekitar 200 calon pembeli rumah juga tampak tantusias menyaksikan acara ini. Dalam paparanya Direktur Utama PT KPN, Insinyur Hadiana, menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan. Ia menyoroti backlog perumahan yang masih menjadi tantanan besar di Indonesia, dengan 11,8 juta orang belum memiliki rumah, serta 32 ribu pemungsi yang belum memiliki tempat tinggal. Hadiana menjelaskan, bahwa PT KPN akan membangun sekitar 497 unit rumah subsidi, dan beberapa unit komersial di area seluas 6,2 hektare. Semua pembelian rumah akan dilakukan secara syariah, dan sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ia berharap proyek ini bisa memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Ya, bismillah, terima kasih teman-teman media. Kami pada prinsipnya ingin selalu berkontribusi terhadap setiap pertumbuhan dan perkembangan lingkungan, lingkungan, wilayah, regional, dan lebih khusus lagi, lebih besar, maafan di negara kita. Kita tetap ingin membangun pertumbuhan ekonomi juga harus kita dorong. Kita berharap ke depan Indonesia lebih baik. Kita berkontribusi di bidang kita masing-masing, di sektor pertumbuhan. Kita masih punya tantangan program sekitar rumah. Kita masih punya backlog 11,8 juta masyarakat yang belum punya rumah. Bahkan hari ini kita masih banyak kedatangan tamu, pengungsi dari negara-negara lain. Ada 32 ribu pengungsi di Indonesia. Ada jutaan pengungsi di seluruh dunia yang belum punya tempat tinggal. Maka kita ingin memberi kontribusi seberapa yang kita mampu. Di sini kita membangun insya Allah 6,2 hektare. Dengan menahan seluas itu, kita akan membangun rumah subsidi-nya sekitar 497. Nanti didampak beberapa belas unit kuat enonsial yang akan kami bangun belakangan. Yang pertama, ingin kita pastikan bahwa masyarakat yang akan beli rumah itu membeli dengan cara yang benar. Baik secara syariah maupun secara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Yaitu mereka benar-benar mendapatkan kefulian yang layak, yang berkualitas, dan berkelanjutan. Juga ekonomi tumbuh, keberadaan daerah juga nanti mendapatkan dampak positif dari pembangunan ini. Dengan adanya PNBP, pajak-pajak, dan mungkin peningkatan PAD lewat PBB yang mungkin pasti akan tunggu. Dengan hadirnya sekian ratus keunian di sana, ada PAD, ada ekonomi, ada terjadi hubungan sosial masyarakat, dan juga lingkungan, karena di sana nanti ada pak spasum, ada masjid, ada kegiatan-kegiatan keadamaan, yang semoga negara kita nanti semakin baik lagi menjadi negara yang membatalkan baik-baik-baikun warung-bogok. Camat Banjaran, Kasta Wiguna, memberikan apresiasi atas penerapan sistem syariah oleh PT KPN, dan mengakui bahwa proses perizinan telah dilalui dengan baik. Ia berharap pembangunan ini bisa menjadi contoh bagi pengembang lain dalam penyediaan rumah bagi masyarakat, dengan tetap menjaga komitmen terhadap penghijauan dan daya dukung lingkungan. Ia berharap pembangunan ini, hari ini saya ada di kegiatan Loliqin, yang masyarakat, rumah hari ini FONAP terima dapam banjara, ini luar biasa dengan Pak Direksi Pak Adiana, Pak Adiana, yang luar biasa saya baru bertemu dengan rekomunasi seperti ini, insya Allah amanah, sesuai dengan seluruh dunia, sesuai dengan syariat Islam, di benar-benar titik tatfiq, mendapatkan tebarkan dan tergawang bersama dengan setiap proses. Semua proses perizinan sudah dilalui, keperbaikan masyarakat, dan lokasi sudah ada, sehingga tidak menindukan keraguan bagi kami, komunitas perjambatan, yang khususnya dilalui di meskripsi Tadbar, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan contoh bagi pengembangan lain, terbaik dengan kenyediaan semua ngubut. Insya Allah, apabila kita niatkan baik, Allah selalu melimpahkan berjegi dan menjadikan. Itu buat contoh buat pengembangan yang lain, terkait dengan penghidauan, penerimaan dari tubuh lingkungan, sawipa, penerimaan air, itu harus menjadi komitmen, yang difasiditasi agar tidak timbul keringan. Salah satu calon pembeli rumah, Haja Aijat Mika, menyatakan setuju dengan sistem yang diterapkan PT KPN, dan telah melakukan booking di Blok D1. Sementara itu, Iralia, warga Citrap Banjaran, juga menyampaikan kekuasannya, karena bisa membeli rumah subsidi dengan kualitas setara real estate. Oh, ini lokasinya sangat strategis, bagus, terus harganya lebih murah. Jadi, pokoknya kalau buat masyarakat di sana, pastikan ambil, kalau yang belum punya rumah, ambil, rumah yang kemarin baru langsung, grand persona agak pandangaran, prostik, bagus. Menurut saya memang lokasinya strategis, dari jalan raya juga tidak jauh, udara juga sangat bagus, karena kan masih, apa ya, masih pohonan, masih kebun, masih apa. Alakmi, Mbak, ya. Alakmi, pokoknya tempat yang C, Udah, Udah, A, C, A. Terus pengembangnya seperti apa, pengembangnya menurut Budela? Karena kan ini sistemnya Sariah. Oh, iya. Menurut, menurut saya, yang saya edelar, yang saya tahu, amanat, dan, yang, yang disampaikan, dapat dimengerti bagi kami, para, sama di konsumen, rumah handik, yang pasti, yang paling, yang dituruh oleh, kalau sumen, masalahnya strategis, tidak jauh, kemanapun kita berangkat. Rara Putri dan Wajah Balat Info Burinya, acara ini juga diramaikan dengan undian hadiah bagi calon pembeli rumah, termasuk smartphone, kompor listrik, dan kulkas. Hadiah tanpa undian berupa payung dan muk cantik juga dibagikan kepada para hadirin. Grand Opening Perumahan Pesona Prima 8 Banjaran ini, menandai komitmen PT KPN dalam menyediakan hunian layak, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, PT KPN berharap, dapat terus berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia. Demikian Rara Putri, dari kawasan langit Perumahan Pesona Prima 8 Banjaran Kabupaten Bandung, saya Igun Ruhiat, melaporkan untuk dunia. Baik, terima kasih rekan Igun untuk laporannya. Semoga Perumahan Pesona Prima 8 Banjaran dapat memberikan kontribusi nyata, bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Wadiah Balat, tetaplah bersama Info Burinyai, untuk mendapatkan info-info terbaru, terpercaya dan mendunia lainnya. Saya Rara Putri, mohon diri dan sampai jumpa.